Bali United berhasil mengunci 3 poin penting dari Arema FC pada Laga Pekan ke-31 Liga 1 Indonesia 2021-2022 di Stadion Ngurah Rai dan Pasar Bali pada selasa 15 Februari 2022 sore. Serdadu Tridatu menang dramatis dengan skor tipis 2-1. 3 poin ini membuat Bali United kokoh di puncak dengan 69 poin. Tersisa 3 laga lagi akan dijalani Bali United untuk memastikan juara Liga 1 Indonesia. Hal ini karena Serdadu Tridatu unggul head-to-head atas Persib Bandung. Di posisi kedua Persib Bandung masih terus mengancam dengan 66 poin. Maung Bandung juga masih menyisakan 3 laga hadapi Persebaya Surabaya, Persi Kediri dan Barito Putra. Pada laga Bali United versus Arema FC, Ilyas Pasojevic dan kawan-kawan sempat tertinggal 0-1 lewat gol penalti striker Carlos Fortes menit 33. Penalti Arema FC akibat winger Bali United privat embarga menjatuhkan Johan Ahmad Farizi di kotak terlarang. Dengan tenang, Fortes eksekusi penalti dan membawa Arema unggul. Namun sebelum turun minum, gelandang Arema FC Dendy Santoso melakukan own goal setelah salah kontrol bola sepakan Ilyas Pasojevic di depan gawang Adil Sondos Santos Maringa. Gol balasan ini tercipta menit 43. Memasuki babak kedua, keeper Bali United Nadeo Argawinata melakukan beberapa penyelamatan krusial. Sebaliknya Maringa juga jatuh bangun menggagalkan serangan Bali United. Akhirnya Bali United mendapat hadiah penalti setelah winger Irfan Jaya dilanggar back Arema FC Fabiano Beltrame di kotak terlarang menit 90. Gelandang Bali United beruah nuri didepuk sebagai eksekutor. Pemain asal Irak ini berhasil menaklukkan Maringa dengan akurasi sepakan kaki kanannya. Gol tercipta menit 90 plus 1. Setelah itu di waktu injury time 4 menit, pemain Bali United berhasil mempertahankan keunggulan 2-1. Usai laga pelatih Bali United Stefano Kugura Teko mengatakan dua kemenangan lagi, Bali United sudah bisa mengunci gelar Liga 1 Indonesia 2021-2022. Teko mengucapkan terima kasih kepada semua pemain Bali United dan menyebut meski tahu Arema datang untuk rebut satu poin, Bali United main lebih bagus dari Arema FC. Saksika Berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali.